Halo kamu semua, kembali lagi di channel saya, channel Joris Jesse Saya Joris Abang Jo, salam daripada orang Sabah Halo kamu semua, kembali lagi di channel saya, channel Joris Jesse Saya Joris Abang Jo, salam daripada orang Sabah Saya Wilson Ying, Rion Yang Salam dari orang Sabah Oke, kepada kamu semua Untuk video kita kali ini Kita akan sambung lagi Video Q&A bersama Dengan Saya Wilson Yitang, pelajar daripada Kulis Matrikulasi Labuan dan merupakan Seorang pelajar PDT Saya Rion Henry Merupakan pelajar daripada Kulis Matrikulasi Labuan Yaitu pelajar PST Oke, jadi Kita punya Q&A untuk video kali ini Adalah berkaitan dengan KML KML itu adalah apa? Kolej Matrikulasi Labuan Jadi kepada kamu semua, siapa-siapa yang mau masuk Kolej Matrikulasi Labuan Kamu boleh tengok di video Dan video ini akan berikan banyak maklumat kepada kamu semua Berkaitan dengan Kolej Matrikulasi Labuan Oke, untuk Soalan pertama Apakah KML Saya beri nomor Oke, Rion Oke, KML ini yang kita tahu tadi Bahwa Kolej Matrikulasi Labuan Oke, Matrikulasi Labuan ini bertempat di Wilayah Pesekutuan Labuan Yang menerima pelajar daripada seluruh Malaysia Yaitu Sabah Sarawak Dan Semenanjung Tapi Terutama sekali daripada Borneo Oke, kita tahu bahwa Matrikulasi ini Adalah program bagi persediaan Pelajar Bumi Putra Untuk Melanjutkan pelajaran dalam bidang Sains Teknologi dan Sasterai Pisas Dan mereka akan berpulang untuk melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi dan Luar Negara Oh, oke Mau tanyalah juga GML ini Adakah juga pelajar yang daripada Chinese, India begitu? Chinese banyak sekali Chinese banyak sekali India pun ada Sebab Kita Pelbagai bangsa Jadi Kolej Matrikulasi Labuan menerima pelajar Daripada China Chinese India Dan Bumi Putra Oh Oke Jadi kepada kamu semua GML ini Adalah Pusat Persediaan Sains Gitu? Ya Oke Jadi untuk Perjalanan kamu Masuk ke Alam University Dalam bidang yang berkaitan dengan Sains begitu Oke Jadi Soalan yang kedua Soalan yang kedua Cara untuk masuk GML Oke Siapa? Siapa? Vincent Oke Cara untuk masuk GML sangat-sangat mudah pada ketika ini Sebab orang kata semuanya di ujung jari Oke Gitu Oke First kita akan tahu GML ini dia dibawa sekarang UPU online Yaitu di bawah government juga Jangan risau Dia bukan swasta Dia ke government juga Terajaan Oke Lepas itu First kamu kena beli pin UPU dulu Untuk daftar masuk di UPU itu Kemudian kamu akan masuk sana Di ruang utama ada Pemohonan masuk sana Kemudian Di sana akan Dibu tahu cara untuk masuk ke Matrikulasi Kemudian Di sana akan diberi 3 option Untuk kita Sama ada mau pilih dimana Kolej matrikulasi yang kita mau pergi lah Silah disarankan kepada Sahabat dan Sarawak Bagi ke Kolej matrikulasi Labuan Sebab Kos sangat menjimatkan Dan Tidak mengubankan orang tua Orang cakap Oh iya Kolej matrikulasi Labuan Saya mau tanyalah juga Kolej matrikulasi ini Sebenarnya Satu dia di Sabah Ataupun ada lagi di tempat lain? Sabah Ya Sabah Di Sabah tidak Dia cuma ada di Labuan Di Labuan saja Ya di Labuan saja Dan di Sarawak ada satu Cuma dia Mengambil pelajar sangat-sangat sedikit lah Mengambil kondisi yang sedikit Oh oke oke Kalau secara keseluruhan Malaysia Ada seluruhnya Yang kau tahu lah Ada dimana? Oh banyak Seluruh negeri Seluruh negeri Seluruh negeri Hampir seluruh negeri lah Oh oke Kita coba di Sabah lah Seperti yang masuk di Labuan Oh Di Sabah ini hanya ada satu Ya di Labuan Di Labuan lah kira dia Tapi untuk pengatuan Kolej matrikulasi ada 15 Di Malaysia Oh 15 15 Oke 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 jadi kepada kamu semua Siapa-siapa yang macam Orang-orang Sabah Yang mau masuk ke ML Yang SPM mereka ambil Science Tooling Oh iya Itu yang KML ini Khas untuk pelajar Yang ambil Science Tooling Time SPM saja Ataupun yang boleh Juga macam Pelajar-pelajar yang Ambil sastra Ekonomi Time SPM gitu Dia bergantung Pola subjek yang ditambil Walaupun oke Memang ada spesifik Science Tooling lah Cuma Kalau Science Tooling pun Kalau kita tidak ambil matematik tambahan Sama saja Dia tidak akan approve Kita masuk dalam tulang Oh Sebab Pelajar matrikulasi Labuan Sangat menguntung Matematik tambahan Dalam Dia punya kemasukan Oke Cara kemasukan dia Sebenarnya Kalau kita tidak selamat Ada dua jurusan Satu jurusan sains Dan kedua adalah jurusan per ekonan Untuk Science Dia akan ada dua program Yaitu dua tahun macam saya Dan setelah tahun Untuk Masa Merion Oh Ya begitu Kemudian kelayakan dia Untuk setelah tahun ini Kita kena kredit semua Yaitu Bahasa Malaysia Bahasa Inggris Matematik tambahan Lulus sejarah Dan juga Kredit Fisik Ataupun Biologi Untuk dua tahun macam saya Kita kena Lulus Untuk Science Tooling lah Lulus Mesti wajib lulus Mesti wajib lulus Mesti tambahan Kimia Fisik Atau Biologi Kena lulus itu saja Tidak kredit pun tidak apa Tapi yang lain kena lulus Kena kredit Maksudnya Oke Bagaimana juga Bagaimana pula Kalau Ada satu case nih Orang bilang Dia punya Science Tooling dia oke ya Science Tooling dia oke Math dia oke Tapi tiba-tiba dia punya Inggris lah Inggris dia sakut Mungkin contoh lah D Gitu Bagaimana Memang Tidak Aproved lah Sebab Kelayakannya pun Cekap Mesti sekurang-kurangnya Kredit Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggris Oh oke 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 Oh sempat untuk Perkenaan lah Tadi Perkenaan dia kena Kredit semua lah Oke Jadi kepada kamu semua Yang mau Masuk KML Mesti kena Tahu Kejutan Apa kelayakan dia Dan mesti kena tahu Bagaimana memasuk KML Oke Untuk soalan yang ketiga Soalan yang ketiga Adalah Apa yang akan dipelajari Dalam KML Maksudnya Apa subjek-subjek dia Apa yang Bagaimana pembahagian dia Bila masuk KML begitu Oke Siapa yang duluan mau jawab Rion Rion Oke Pembelajaran di KML ini Dia ada dua Bidang Bidang perekonan Dan bidang sains Bagi bidang sains pula Bidang sains ini terbagi pada tiga Yaitu modul satu Modul dua Dan modul tiga Oke Bagi modul satu pula Subjek yang kita akan Yang kita akan temui adalah Subjek biologi Fizik Kimia Dan matematik Oke Dan bagi modul dua pula Kita hanya akan temui Fizik Kimia Matematik Dan sains komputer Oh Akhir sekali bagi modul tiga pula Kita akan temui Subjek Biologi Kimia Matematik Dan Sains komputer Oh Seharga kesedihan matematik Tambahan dengan kimia itu wajiblah Oh Oke Begitu Oh iya Sama tanya juga Apa beza Kenapa mesti ada tiga modul Dan apa beza setiap modul itu semuanya Oke Beza bagi setiap modul ini Modul satu ini kita Untuk pelajar-pelajar yang mempunyai Keputusan yang cumber lang dalam SPM Oke Ehm Bagi Untuk modul dua Untuk pelajar yang tidak Mahu Belajar Subjek Bio Bio Begitu Dan bagi modul tiga pula Dia tidak ada Subjek Fizik Oh maksudnya Tiap modul itu Oke maksudnya modul satu Itu semua Subjek ada Semua subjek Oh maksudnya modul dua dan modul tiga Ya ada subjek yang tidak ada Dan subjek yang ada Begitu Kami kena ganti Science computer lah Oh gitu Oke Untuk soalan yang keempat pula Oke Soalan yang keempat Kemudahan dalam KML Maksudnya Apa kemudahan yang disediakan dalam KML Oke Siapa yang menjawab Oke saya coba Kemudahan itu macam mana Semua kemudahan kan Ya macam Pembelajaran ke Ataupun Pembelajaran ke Nah ya Misalnya macam Contoh apa yang disediakan oleh Pihak KML Pada pelajar sana Maksudnya macam contoh lah Ada Ya ada tempat kuliah Atau apa itu semua Oh Apa kemudahan yang ada disana Oke Kemudahannya Of course Tempat belajar Oke Cepat tidur Dan di asrama Kami ada Water Dispenser Isi air Itu kemudahan yang disediakan Oke Jadi jangan risau Tidak perlu beli air yang mahal-mahal Yang kedai itu Seringgit tuh Oke Tidak ada Pakai uciling sih ya Dan juga disana di Asrama itu ada kooperasi Kooperasi Pas itu Kalau kita mau minta duit dengan parents KML juga menyediakan ATM ATM di KML Untuk memudahkan kita mengambil duit lah Disana Oh Kemudian KML juga menyediakan Kemudahan wifi Untuk pelajar KML Jika kita Kita ingin Membuat kerja online lah Itu ataupun kelas online Disediakan wifi Tapi dibeli kuliah lah Oh Dibeli kuliah Jangan lupa lagi Dia ada Cafe 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 dia ada Empat Tiga 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 Cafe Lelaki Ada satu Ada satu KPI perempuan ada dua Oh Ya Oke Oke Oh iya Saya mau tanya juga Dari segi kawasan KML itu Dia Dari satu kawasan KML itu Dia termasuk Tempat kuliah Dengan Asrama Ataupun dia berlainan Misalnya berlainan tempat Begitu Setempat itu? Ya Dengan satu tempat KML itu kan Dia termasuk dengan Blok akademik Blok kuliah-kuliah Dari satu tempat Suma Dengan asrama Ataupun dia berlainan tempat Begitu Dia satu kawasan itu KML Memang tempat itu College saja Dan kita punya Penghinapan itu sana Kita cuma perlu berjalan kaki Ke Bilik tutorial lah Tutorial Tempat kita belajar Setelah 500 meter lah Begitu Jauh dia Udah selesai setiap hari And also Kalau Bagi Yang rajin Bersukan College matrikulasi Ada Track Dan ada Stadium Bukan stadium lah Cuma Astaka Maksudnya Kawasan KML ini memang Luas juga lah Luas Sangat luas Sangat luas Dan kemudian Ada 2Git Kalau kita mau beli barangan online KML juga menyediakan Dayang stationery Untuk kita beli barangan online Jadi jangan risau Kalau mau beli di Shopee, Razada itu Semua dari KML Tempat demo Semua ada Semua ada Yang mau masuk KML Tengok Kemudian KML Sangat bagus Sangat Bervariasi Ada banyak Benda yang disediakan Oleh pihak KML Jadi Tidak Bila kamu masuk ini Tidak bosan Bila kamu masuk KML Tidak bosan Ada semua benda Kamu tidak perlu risau Pasal Macam Duit Macam Perlukan duit kamu ATM ada disediakan Cafe disediakan Asrama disediakan Dan semua Banyak lagi berikut Kemudian-kemudian yang Telah disediakan Oleh pihak KML Begitu Oke Untuk soalan yang kelima Soalan kelima Pembelajaran dalam KML Oke Pembelajaran dalam KML Ini saya mau tanya Bagaimana dengan Dia punya bagian Jadwal Siapa yang mau jawab? Eh Bagi pembelajaran dalam KML Dalam seminggu itu Kita akan belajar Dari hari esning hingga hari Jumat Oke Oke Pesanya tambah dengan Sekolah 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 Dia akan bermula Setiap hari dia akan bermula kelas pada jam 7.30 Tapi tidak semua Tidak semua Subjek akan bermula pada jam 7.30 Ada yang Berhat sekejap Dan Berhat sejam Dan baru kelas akan bermula Oh Sepanjang hari itu dia tidak akan belajar sepenuhnya Dia tidak compact lah, dia ada gap Belajar sekejap, rehat sejam Belajar sejam, rehat sejam Maksudnya satu subjek, dia bersama dengan satu jam? Ikut Ini subjek Saya ada yang satu jam, ada yang? Dua jam Kalau yang berpeluang, ada yang tiga jam Tiga jam Semua lecture yang rajin sih Kelas akan selalunya berakhir pada jam 4.30 Maksudnya jam 7.30 itu sehingga 4.30 Itu maksudnya dia punya range dalam Dan mengikut keadaan juga Ada juga akan memulai kelas tambahan Pada jam 7.30 hingga jam 10 Oh ada juga kelas tambahan disana? Dia ikut keadaan personal Dia bergantung oleh lecture kita Kalau dia mau buat, buatlah Kalau tidak, tiga jam 6 Oke, untuk soalan yang ke berapa nih sudah? 6 Oke, soalan yang ke 6 Soalan yang ke 6 Persekitaran dalam GML Macam mana boleh itu? Siapa yang mau jawab? Persekitaran dalam GML macam mana? Persekitaran dalam GML macam mana? Persekitaran dalam GML Ya, persekitaran dalam GML Tergantung pada diri anda sendiri Jadi, kalau anda mau buat dari anda stress Memang stress lah Kalau ketemu saya, saya tidak akan buat diri saya stress Saya akan berkaule dengan kawan-kawan Contohnya main game Sama-sama, lepak sama-sama Tapi main game kena, ada masa adalah Tidak main game terus Terus ada di GML Oke jangan sampai di sekolah juga Kamu akan belajar, jumpa lecture-nya Lecture-nya pun prama, baik semua Tidak yang bikin kamu stress Tidak begitu lah, dia bukan begitu Oh iya, saya mau tanya Selanjutnya orang cakap Selanjutnya lah Kalau macam orang mau sambung belajar kan Satu benda yang mereka tanya adalah Macam mana dengan lecture-nya mereka? Garang ke? tidak ke? Coba kasih tau sedikit Macam mana lecture-nya di GML Garang-garang ke? Atau semua? Kalau lecture-nya Oke, not bad Cuma kalau kita dapat kerja Sempe salah, cincin gue juga Tapi marahnya lain jenis Dia bukan yang rota Dia akan tegur Untuk kembali kesilapan kita lah Saya rasa ada yang terpengalaman Kalau guru-guru yang sekarang Kadang-kadang saya penat Tahan tak kerja Jadi Jadi Gitu lah Maksudnya ikut daripada Orang itu sendiri lah Kalau ada dia buat Lecture-nya dia garang Atau tidak Gitu lah Jangan risau Dia akan bantu kamu dapat Foflet Semua lecture-nya beruji bawah Kenapa bertanggung jawab Oh iya Bercakap pasal Foflet Saya mau tanya juga Macam mana dia punya sistem Pabrik Sarda Maksudnya Kan kalau macam contoh Kita disini Di SMK Kemabung lah Contoh Dia punya keputusan Yang kita akan dapat Mungkin kita akan dapat Apa namanya Macam 3 E 4 E Macam itu Dalam satu pemeriksaan Tapi yang macam mana pula Kalau dalam KML 3 E 4 SM STPM gitu Ya SPM gitu Pemeriksaan biasa lah Gitu Macam mana Kalau disana pula Dia ikut E E juga ke Ataupun dia ikut pointer ke Ataupun macam mana Ya sama juga sebenarnya Sama-sama E solid Kalau akan dapat Cofflet lah Begitu Macamnya Minus Dapat 3.75 Pas itu akan kira average Bagi dengan berapa Sebenarnya kamu dapat lah Yang kamu dapat lah Ambil Begitu Ya juga Bezalah Sama saja Dengan STPM dikurang Sebenarnya Maksudnya Antara Kan dia guna pointer kan Selanjutnya Dia guna pointer kan Ini pointer yang terbaik lah Pointer yang Bagus Bila Menjadi seorang pelajar KML Di sana Tentulah Cofflet kan Atau Coffletnya Orang bilang Ulung Gak sama bilang ulung Yang Emang terbaik lah Kalau yang macam biasa-biasa ada Maksudnya yang Oke-oke lah Begitu Average Sana Kung-Kung akan dapat Tiga pointer ke atas lah Average Ya Tiga pointer ke atas Tiga pointer ke atas Gitu lah Gitu So Kepada kamu semua Ingat Kalau macam masuk TNL itu Mesti karena tahu Pointer perlu dijaga Betul Pointer perlu dijaga Supaya orang bilang Kamu di Layak meneruskan Layak meneruskan ke University Begitu Oke Untuk Soalan yang ke Kelapan Soalan yang ke Elapan Yuran Orkos Untuk masuk TNL Sebenarnya adakah Yuran Ataupun Yang kamu perlu bayar lah Bila masuk TNL begitu Yuran Seluruh semestinya kita tahu Yaitu RM 496 Ringgit 60 Cent 496 Ringgit 496 Ringgit 60 Cent Oke 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 Itu untuk yang apa tuh Itu untuk Yuran Yuran kemasukan ke Matrikulasi Bagi PhD Bidang Sains Oh begitu Maksudnya Dia termasuk dengan Asrama Ataupun lain lagi Semua Semuanya Semuanya dibayar dengan kerajaan Cuma bayar yuran Oh bayar yuran Yuran untuk kemasukan Yang semua itu Kerajaan tanggung lah Cari bakal minum sendirilah Oh begitu Oke 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 Maksudnya kamu hanya perlu bayar 496 Ringgit 60 Cent Itu setahun Untuk setahun Ya Maksudnya kalau Contoh yang sistem 2 tahun pula Macam saya sekarang Saya akan bayar lagi 396 Ringgit Oh perlu bayar lagi 60 Cent Oh ho ho Untuk yang 100 Ringgit itu Sebenarnya 296 Cuma 100 itu untuk Muid kami lah Oh gitu Oh iya Sama tanya Di KML ada muid Kedua Ada Ada muid Sob kita ambil Promani kan Memang perlu muid Sob itu akan ditinggung Muid akan ditinggung Untuk kita masuk ke universiti nanti Oh oke 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 So maksudnya Pelaksanaan muid itu Disama juga dengan pelaksanaan muid Di tempat tempat lain Ataupun Di api lain Sepertinya macam Pemeriksaan kah Ataupun Dari segi pembelajaran kah Begitu Apa tadi Muid Contoh kan muid Sekarang Contoh Oke kita ambil lah Muid sama muid di STPM Dengan yang muid di KML Adakah ada punya cara Pelaksanaan dia sama Ataupun tidak Bagi pengatuan saya Pelaksanaan dia adalah Sama Sama lah Oh Misalnya dari segi Pemeriksaan sama Ada punya macam Dan ada belajar juga Pak Berkaitan dengan muid Ataupun Ada 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 belajar dengan Dengan Muid di 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 Kita ada Disediakan satu buku muid Untuk Kita Taulah Memulai 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 Menjawab Menjawab Muid Begitu Maksudnya Dengan itu kepada kamu semua Daripada video saya sebelum ini pun Form 6 pun ada muid Kamu ambil diploma pun ada muid Jadi Bila kamu memulai KML pun ada muid juga Maksudnya Muid itu adalah satu perkara yang penting Subject yang penting yang kamu perlu ambil Walaupun kamu Selepas kamu ambil Menyambung pelajaran kamu Tidak kira lah dimana Sama ada di STPM KML Ataupun diploma Yes Oke Jadi untuk soalan yang ke Berapa nih Soalan ke Tujuh Yang ke Sembilan Yang ke sembilan Soalan yang ke sembilan Hala tujuh Selepas KML Ini yang saya mau banyak Bincangkan Pasal KML Pasalnya Ini daripada kamu lah Kamu boleh Siapa-siapa yang mau Siapa-siapa yang mau Banyak orang cakap Banyak orang kanya lah Masuk KML ini Lepas KML Apa ya Kamu perlu Kamu boleh masuk mana Kamu boleh sambung belajar dimana Begitu Itu dulu soalan yang pertama Soalan yang kedua Lepas KML ini Contoh-contoh lah Kan kalau kita Masuk Masuk Ataupun sambung belajar Kan dia Kamu perlu mencapai satu pointer Dan baru masuk Ya betul So maksudnya Macam mana pula Kalau Belajar itu Tidak mencapai Pointer yang Dianu Yang sebenarnya Yang ditetapkan Begitu Apa yang akan jadi Lepas Itu Dan satu lagi Yang ketiga Lepas KML Contoh Kamu sudah habis KML Padahal kamu boleh terus kerja Ataupun Tidak boleh Gitu Oke Siapa dulu Soalan yang pertama Halat 7 Halat 7 Halat 7 ini Luas sangat luas Halat 7 KML ini Sangat luas Lepas kamu habis KML Kelebihan KML Banding Kamu ambil Di pemerintah lain KML ini kamu akan dapat Apply Contohnya kita ambil Di PM kan Kita dapat bagian kemanusiaan KML ini Ada kelebihan sikit Bagi kamu Boleh apply kemanusiaan Boleh apply juga untuk Sains Sains Begitu Kan Cangkap tadi Ada tiga modul Ada tiga modul Ada masing-masing Ada bidang masing-masing Sains ini Modul satu Dia mostly akan menjadi Dokter 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 Engineer Modul dua Modul dua Engineering Modul satu belum boleh Modul satu belum boleh jual Yang tidak boleh Engineering Modul tiga saja Modul tiga ini Dia mostly Dia akan tertumpu kepada Perubatan Oh Yang berkaitan dengan Biologi Biologi Yang modul dua Sebelumnya Tertumpu kepada Kecurata Rangsa Sains komputer Fizik Ini dia akan support Untuk Engineering Oke Oke Mungkin itu jelas Soalan yang pertama Tadi kita kan Sekarang soalan yang kedua Bagaimana pula Macam mana pula Kalau contoh Pelajar itu Lepas HTML Dia tidak mencapai Pointer yang ditetapkan Apa yang akan jadi Lepas itu Oke Bagi pelajar yang tidak mencapai Pointer yang ditetapkan oleh Setiap Universiti Jadi Universiti itu Akan Dia boleh Memberikan Excuse Apa itu Kita boleh Bantu kita untuk Mengambil bidang-bidang lain Contoh yang Ada dalam Universiti itu Oh Maksudnya Dia boleh suggest kita Ambil apa yang Yang layak Oh Yang risau Oke 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 Oh iya Saya mau tanya Tambah lagi Saya mau tanya Lepas KML kan Habis kita Belajar di KML Kita mau sambung belajar di U Betul Kita mau sambung belajar di U Macam mana pula dengan 2 cost Di 2 cost kita sendiri yang pilih Ataupun akan diberikan U itu sendiri Soalnya U yang tawarkan kepada kita Begitu First kita kan selesai UP online kan Oke Kita akan pilih bidang sana Ini mesti mana yang kita mau masukkan Begitu Jadi dia ikut pointer kita lah Kalau pointer kita capai dengan yang kita pilih itu Itu yang kita ambil Tapi kalau tercapai Dia akan tenang-tenang-tenang Sampai yang kita punya Kemahuan itulah Soalnya dia akan bagi 15 address kan 15 address Kalau Contoh dia pilih yang pertama Dia dapat Dia dapat Dia dapat Dia akan ikut urutan sana Oh Ikut dari pointer kita Kita akan dapat bidang apa Sebenarnya kita pilih Cuma Kita punya kelekat Kita punya ketusan yang menentukan Kita dapat Lalu tidak Ya Paling enggak sih tentukan lah Jadi antara kebanyakan Oke Kan kita ada 3 modul tadi lah Yang bagian sains kan Ya Antara 3-3 modul ini Pointer yang terbaik Untuk Dapat semua cost macam mana Apa 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 poinnya yang terbaik Kalau Conflict tool Betul Tapi paling kurang lah Paling kurang Ternyata paling kurang Untuk Tiga Tiga modul tuh Kalau mau dapat Yang demo tuh Ya Yang satu Seminimalnya Kena 3.5 ke atas lah Sekurang kurangnya 3.5 Ya sekurang kurangnya Kalau mau yang kita mau Oh Maksudnya Tiga poin Tiga poin lima Ke atas Sama dengan Poflet juga lah Begitu kan Tapi kalau lain Kalau untuk bina kedokteran lah Kalau kedokteran Tiga poin lima Kalau tiga poin sembilan pun Belum tahu Kamu akan dapat Ambil Oke Oke Untuk soalan yang Ketiga pula Bagaimana pula Kalau contoh Lepas Habis di KML Boleh Boleh kerja Ataupun tidak Gimana Boleh Boleh kerja Boleh Kita kan Di diploma Di bawah government Jadi kita boleh apply Baik SPM Macam itu Contohnya kita mengambil Kalau SPM Taraf SPM Ya kan Cuma KML nya Lebih tingkat tinggi Daripada SPM Contohnya kita mengambil SPM Sangat mudah lah Ataupun cari kerja yang Taraf Diploma Confirm dapat Diploma Kalau SPM bukan Taraf Diploma Belum lagi Oh Maksudnya KML ini Dengan STPM Hampir sama Ataupun Dia berlainan Maksudnya Dia punya macam Taraf Sama atau tidak Taraf sama Taraf sama Taraf sama Cuma bidang berbeda Bidang berbeda Oh Kalau masuk EU pun Kalau bidang Yang apply sama 5 point Siapa yang dapat tinggi sikit Contohnya SPM 3.5 Atau 3.3 Dia orang akan ambil lah Gitu Gitu Oke Oh iya Sama mau tanya juga Macam mana pula Bagian Kan Kalau bagian Pusat Persediaan Science Yang kita tahu ada dua Contoh Satu KML Satu lagi Assasi Science Bagaimana pula itu Beza di Assasi Science dengan KML Bagaimana Assasi ini Assasi ini Kita akan Terus masuk Universiti Yang Kita dapat Contohnya Kalau kita Contohnya UMS Kita ambil Assasi di UMS Kalau kita ambil Assasi di sana Kita harus Lepas Habis Assasi Kita akan terus Menyambung dalam Universiti Bagi Matrix Pula Bila kita habis Kita boleh pilih Mana-mana Universiti di Malaysia Oh Maksudnya Random Dimana masa saja boleh Oh Biasanya Kalau Sasi ini Dia Situ Degree Tidak boleh pindah U Lain Kalau KML Kamu boleh pilih Oh Ya Oh Sudah punya sistem sama juga Ada 1 tahun 2 tahun begitu Nah Mereka 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 Terus Terus Begitulah Oh Oke Oke Jadi Kepada kamu semua Itu yang tadi Yang Assasi itu Itu sebenarnya tambahan Sejala Apa yang paling penting Itu adalah Bagian KML Apa Halat 7 Selepas KML Kamu boleh kerja Kamu boleh Masuk U U pun dimana-mana Kamu boleh pilih Sebenarnya Dan Cost yang kamu boleh ambil Itu ada berkaitan Dia Apa Dia Daripada Dia terhadlah Daripada Dia tengok daripada Kamu punya pointer juga Bagaimana kamu Di KML sama ada Kalau pointer kamu bagus Kamu akan dapat Cost yang bagus Ikut Pointer yang kamu dapat Tepatlah Oke Untuk Soalan yang terakhir Ini bukan soalan Ini sebenarnya yang Mau sembang-sembang Cerita-cerita Orang bilang Tadi Tadi soalan yang pertama Sehingga soalan yang keberapa Sembilan Memang Orang bilang Stres Orang bilang Mempikir Sekarang ini Cerita-cerita Santai lah Santai lah Santai lah Santai lah Santai lah Oke Untuk soalan yang Yang terakhir Nah ini kita mulai dari Siapa dulu? Well Ariano lah Ariano lah Oke Oke Coba kasih Ehm Cerita sedikit lah Dari First Masuk KML Dari pertama hari pendaftaran Semua lah Sampailah hari ini Coba kau cerita sedikit lah Gitu Oke Pertama hari pendaftaran Masuk KML Saya hampir sesat juga Tetipu Saya tidak tahu Dimana Asrama lelaki dan Asrama perempuan Saya pergi Asrama perempuan Terus masuk Dalam Masuk dalam Sehingga turun di Asrama perempuan Hwahaha Sela 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 Masuk KML Ada Masuk 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 Sob Oh Masuk Kalau Saya Pastikan Sudah Masuk Sudah Sedikit Udah Berada Masuk Kenapa Masuk Sama Lelaki Tadi Masuk Selama 3 hari di sana, kami ada asimilasi. Asimilasi itu untuk menyesuaikan dirilah dalam keadaan pelajaran di Matrix ini. Semasa asimilasi tersebut, saya rasa tidak terlalu stress lah. Sebab masa pun, lehat 2 jam, 3 jam, sampai petang. Kadang-kadang masuk kelas, 1 jam begitu, perkenalan diri dengan leksur-leksur, habis kelas. Dalam sepanjang 1 minggu itu lah. Asimilasi untuk kamu tahu di mana kelas kamu dan di mana beli kuliah, di mana dewan kuliah. Jadi lebih pada macam orientasi? Ya, orientasi lah. Lepas itu, ada apa-apa lagi? Selanjutnya, ada Hari Raya. Bulan 6, tidak silap. Bulan 6? Bulan 6, tahun lepas. Orang-orang KML yang anjur begitulah? Ya, orang KML yang anjur. Di sana, jangan disau, bazar akan dibawa masuk ke dalam college materi, college di Labuan. Bazar dia? Bazar banyak makanan. Ya, bazar banyak makanan. Si Raya punya dari first dimasuk sampai sekarang lah. Sekarang kan? Oh iya, ada lagi lupa. Di apa? Di sana juga ada olahraga. Olahraga? Itu setiap tahun kan? Ada macam sekarang setiap tahun. Setiap tahun. Saya dapat tahu bahwa college metrikulasi Labuan ini sudah 16 ke... 18 kali? 18 kali? 18 kali. 18 ke 19 beginilah. Juara... Juara olahraga seluruhan... Seluruh matrikosi di Malaysia. Jadi, Labuan ini power skill lah. Kalau olahraga. Tiba-tiba. Banyak lagi sebenarnya. Banyak. Sukan-sukan yang lain pun, keseluruhan Labuan, umur 1. Oh, sebenarnya Labuan ini pun ada ranking juga di bagian Sukan lah. Kalau sukan, kalau mati ku hasil lepuan, akan digurulik lah Contoh di Big Minton, saya dengar-dengar, banyak kali menang emas, belum pernah kalah Tahun lepas pun belum menang juga Tahun lepas pun menang juga Siapa-siapa yang masuk ke ML, bukan kamu hebat dari segi kamu punya pelajaran tapi juga dari segi sukan kamu Jangan risau, ada sukan Sukan juga penting untuk pembelajaran 10% kurikulum kamu untuk masuk ke universiti Ya betul Kalau macam kamu masuk ML, ada juga bagian aktiviti kurikulum? Ada Macam PJK Ada Koko Kita di sana Koko Jadi macam mana dia punya pelaksanaan itu? Dia macam kelas biasa juga Kelas biasa juga? Tapi kebanyakan kelas itu kita akan buat di luar daripada kelas Oh betul Ada apa yang mau tambah? Koko di sana amat penting sebab Dia memberikan kelebihan kita untuk masuk ke universiti Contohnya macam Kolej metrikasi lain dia ada 35 Kita pun 35 Kita mau masuk dalam satu universiti ini Yang pilihan kita ini Kita akan bersaing Jadi pengarah dalam sebuah universiti itu akan lihat lah Kita punya pointer Pointer sama Tapi Bila dilihat dalam Koko kurikulum Bila kita tinggi Kita akan dipilih Itu kelebihan untuk yang Mata pelajaran Koko Satu lagi jangan risau kalau kamu terdapat wakil Kolej metrikasi labuan Sebab orang akan hancurkan Macam jenis problem Untuk tanpa kewakilan kamu Contohnya macam Bola baleng terbuka Bola baleng terbuka Bola tampar Orang akan buat Anjuran begitu Untuk bantu pelajar yang bukan mewakili kolej Oh Sukan-sukan disana Yang olahraga contohnya Babyton semua itu Berperingkat kebangsaan Oh Maksudnya Wakil college kebangsaan Oh Selepas juga lah Sebenarnya Kolej metrikasi labuan ini Jadi kalau Secara Amdem memang betul Memang kalau masuk TML Kamu pernah nampak juga Ada punya macam Piala-piala ataupun apa semua Trophy-trophy Trophy-trophy semua itu ada di Bangunan Ada Tampiran 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 Oke Oke Jadi Ada apa lagi yang menonton Dari kau punya cerita Dari first ku masuk Sampai sekarang Oh Cuma pula dengan sekarang Ehm Cuma tualap Cuma Bila ku masuk kan Kan kau masuk Dari seluruh Malaysia kan begitu Dari seluruh Malaysia kan Dari seluruh Malaysia kan GML nih Bagaimana pula dengan dari segi dia punya cewek-cewek dan begitu Cuma 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 Bukitahan Dari Di sana Kan Pelbagai Pelbagai bangsa Ada Chinese India Ada Umi Putra Dari Sarawak Dari Sabah Jadi Campur-campur jadi banyak lah Jadi Penat Certa tersangkut ga begitu? Ehm Certa tersangkut tuh Tidak terpikir pula Sebab Tadi Oke oke Kita terus kepada si Wilson pula Oke Wilson coba kasih cerita dari awal ke masuk sampai sekarang Dari awal ke masuk 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 Dari metri sebuip lo Tidak Seperti Hidup 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 Dari awal ke ingin kawan-kawan lain lagi dari Sarawak, last mate dari Sabah saya juga suka sharing dengan orang-orang Sarawak banyak saya tau pasal orang Sarawak yang benda-benda kata baru saya jumpa yang baik dan buruk lah jadi, bila aku masuk KML itu kau ada pernah terasa juga bila aku belajar, kau terpaksa karena struggle gitu kau pernah juga kan perasa begitu struggle lah pernah, kalau macam ada satu homework nih saya tidak salahkan sampai siap hari sini setiap sampai ke mana-mana pihak so, time itu sudah lewat malam tiba-tiba datang atuk kerja yang mau antar besok jadi, kau akan struggle untuk sampai pagi membuat tiba-tiba ada homework dari grup tadi tidak milah tiba-tiba sepuluh malam menantar kau akan membuat sampai paginya struggle lah kalau masuk KML ini memang struggle itu banyak ataupun, ada sedikit kadang-kadang ada struggle setiap masa ada struggle ikut orang kalau orang itu macam pekerja terus siapkan kompom kalau macam kami ini, tentunya like lo like lo besok-besok lu besoknya 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 sepuluh malam jadi, orang bilang masuk KML pun orang bilang sama juga macam kita sambung tadi di mana-mana tempat tira-kira di diploma ataupun masuk form 6 ataupun masuk IPG sama juga kamu perlu struggle tira-kira lah sama ada dari segi pelajaran kamu ada juga masa kamu perlu struggle dari segi sukan kamu betul? jadi, gue bilang struggle itu memang penting struggle itu memang kebiasaan lah kalau kita sambung belajar kan tira-kira lah di mana-mana begitu oke, jadi dari segi pengalaman banyak sudah kita sudah dapat kurik-kurik dari dua orang yang anu nih kita punya bekas pelajaran dia masih senior ini senior? satu tahun bulan kan? ini dua tahun oh ini masih lagi? jadi kepada kamu semua oh ya untuk masuk KML kamu perlu tahu banyak benda pasal KML kamu perlu tahu banyak maklumat pasal KML dan dengan video yang saya buat untuk kali ini kamu dapat mengetahui banyak maklumat banyak info berkaitan KML daripada keluar kongsian dua orang senior kita lah senior yang dapat masuk KML jadi kepada kamu semua oke oh iya last, paling last oke tidak masalah tiga last oke oke mungkin lah contoh ada orang yang sekarang yang tengok kita nih kan sekarang di video kita ini coba kamu tanya coba kamu tanya coba kamu bagi saranan kepada bakal-bakal pelajar yang akan masuk belajar di KML kepada mereka lah gitu oke, siapa dulu? ya lah bekerja dulu saranan saya kepada pelajar yang ingin menyambung pelajaran ke Matrix hati kamu kena kuat hati kamu kena kuat dan setelah mesti selalu berdoa kalau mau belajar kita selalu berdoa dan kalau rindu dengan family bolehlah calling video call malam-malam dan so hormat lecture baru kita belajaran akan masuk bila diajak oke 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 berdoa jangan takut KML bukan tempat yang bilang hell orang panggil kme hell bukan dia santai sejak kalian cakap jangan lupa berdoa jangan lupa kalau untuk berdoa ini ada juga masalah ada program program jangan lupa untuk yang takut iman ada juga masalah jadi jangan takut santai masalah coba dulu jangan dengar cakap orang coba dulu baru kamu tau jadi ada apa apa kamu tanya lagi mau tambah lagi untuk mereka semua kalau saya mungkin itu sejak kalau saya pun itu sejak oke jadi kepada kamu semua terimakasih sebab sudah menonton video saya kali ini itu sebenarnya ini pertama ini pertama kali saya dapat jemputan dua orang ini saya dapat jemput dua orang sekali dalam video saya 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 terimakasih kepada kamu kamu dua dapat betul sama-sama dalam video saya dapat klik banyak info informasi berkaitan dengan gml dan dapat berkongsi semua maklumat maklumat mereka dengan gml kepada mereka semua jadi kepada kamu semua terima kasih ingat kalau kamu masuk gml kamu perlu banyak tahu lah aset gml banyak 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 aset gml dan kalau contoh ada apa-apa soalan ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan gml kamu boleh lah komen di bawah video saya dan kepada kamu semua terima kasih sebab sudah menonton jangan lupa subscribe channel juruh jessy dan jangan lupa like share dan komen semua video-video saya yang akan saya upload dan juga yang saya sudah upload jadi daripada saya itu sejak terima kasih kepada kamu semua oke jadi ada apa-apa kata akhir? ee 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 empapun lagi saya jorissa bangjo salam pere semuanya bye bye selamat menikmati